Ada berita yang, judul berita yang menarik di salah satu buku ini, yaitu Firman Kudus Untuk Kebangunan Pagi, wasmeniwintesli, tempa umumnya adalah faktor vital. Jadi ada beberapa faktor vital bagi pemulihan kehidupan gereja. Nah, di berita yang kedua, itu mengenai mengikuti ministri jaman yang lengkap dengan ketat melalui mengikuti ministri jaman ini. Nah, salah satunya adalah menyingkapkan tentang ministri yang unik di dalam perjanjian baru. Apa itu? Nah, inilah motivasi saya share di video ini adalah supaya bisa kita ketahui ministri yang seperti apakah, ministri di dalam perjanjian baru. Mungkin ada yang sudah melayani, juga yang akan melayani, ini bisa berguna untuk mengikuti ministri di abad 21 ini. Yang sudah ada di abad pertama. Nah, dalam pemulihan Tuhan mengenai ministri, ministri ini sebenarnya latar belakangnya adalah banyak ditinggalkan oleh orang-orang Kristen, orang-orang percaya mereka yang melayani maupun yang belajar dalam sekolah-sekolah. Mari kita lihat apakah betul ya. Jadi, satu ministri unik perjanjian baru itu ada ciri-cirinya. Di 2 Timotius 2 ayat 2, dikatakan apa yang telah engkau dengar dari padaku di depan banyak saksi. Percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai yang juga cakep mengajar orang lain. Jadi, ini adalah perkataan Rasul Paulus kepada anak rohaninya Timotius. Rasul Paulus telah memberikan pengajaran isi dari iman percaya kepada Tuhan Yesus ini. Dan dia minta supaya apa yang telah diajarkan ini dapat juga diteruskan pengajarannya kepada yang lain yang dapat dipercayai dan juga yang cakep mengajar supaya terus turun-temurun. Nah, ciri yang pertama dari ministri unik perjanjian baru adalah Meministrikan ajaran sehat dari ekonomi Allah dan berperang dengan baik melawan ajaran-ajaran yang berbeda dan aneh. Jadi, meministrikan, memberikan pelayanan, mengajarkan ajaran yang disebut dengan ajaran-ajaran sehat, yaitu ajaran yang murni, yang menurut firman Tuhan, yang menurut tujuan Allah, ekonomi Allah ini secara singkat bisa dikatakan hasrat hati Allah, tujuan Allah. Kemudian, tidak hanya mengajarkan, tentu juga ada ajaran-ajaran yang berbeda dan aneh dari ajaran sehat ini. Nah, perlu memerangi, berperang, berarti ya bisa dikatakan mencegah supaya ajaran yang berbeda ini tidak berkembang. Kemudian, menasihati, ya ini melawan. Kemudian, bisa juga menjelaskan ajaran-ajaran yang sehat itu bagaimana. Nah, kemudian, kita lihat ciri yang kedua, episode 4, ayat 3-4. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Yaitu, membangun satu tubuh Kristus oleh satu roh dari keesaan Allah Tritunggal. Jadi, Ministri Perjanjian Baru, selain mengajarkan ajaran sehat, juga membangun satu tubuh Kristus. Ini tentu yang saya sharekan ini masih perlu banyak penjelasan yang lebih detail. Tetapi, saya hanya memberikan gambaran. Ya, kita semua terus perlu belajar, ya. Menengadah kepada Tuhan. Kemudian, juga menghasilkan gereja-gereja lokal sebagai kaki pelita emas untuk menjadi kesaksian Yesus. Jadi, gereja lokal ini punya ciri khas di tiap kota. Hanya ada satu gereja lokal. Bisa banyak, ya. Kaum beriman, bisa banyak juga tempat untuk beribadah karena dibagi-bagi per wilayah, mungkin. Per distrik atau per, kalau gedung ya, per hall, mungkin. Tetapi, hanya ada satu kepenatuan yang korporat, ya. Adif itu ada satu persekutuan, ya. Persekutuan, satu dengan yang lain. Nah, gereja lokal-gereja lokal ini tersebar di kota-kota, tetapi mempunyai ciri khas, memiliki esensi, penampilan, dan ekspresi yang sama. Jadi, inilah satu yang ideal. Kemudian, ciri yang lain, ya, ayat-ayat ini adalah hanya satu contoh ayat, ya. Sebenarnya masih banyak beberapa ayat. Wahyu 21, ya, 2. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan, yang berdandan untuk suaminya. Jadi, ministrinya, pelayanannya adalah mempersiapkan para pemenang yang berasal dari gereja, ya, berasal dari gereja-gereja, untuk menjadi mempelai perempuan Kristus. Para pemenang ini ciri khasnya adalah dia mempunyai yang vital, ya, dalam rohaninya. Kemudian, dia tidak mengikuti ajaran yang berbeda, tetapi melakukan ajaran yang sehat. Ministrinya ini juga mempertunangkan kita kepada Kristus. Membangkitkan kasih kita baginya dalam kesederhanaan dan kemurnian terhadap Kristus. Jadi, inilah ministri pelayanan unik, ini saat hanya ada satu ministri ini, yang dapat dilihat dari berbagai aspek. Di kolos 1 al 24, Ministri unik perjanjian baru ini juga mempunyai ciri menguatkan kita, ya, menguatkan batiniah kita, untuk terus mengikuti Kristus, walaupun dalam penderitaannya, yaitu dalam persekutan penderitaannya, pada jalan setapak menuju kemuliaan. Jadi, untuk menuju kemuliaan ini, Tuhan harus menempuh jalan ke Golgotha, ya, ke Yerusalem, untuk disalibkan. Menempuh jalan salib bagi manifestasi dan pelipat gandaan hayat Kristus, ya. Hayat Kristus itu hanya terganda saat dia mengalami kematian, kemudian bangkitan. Ciri yang lain, yaitu, kita lihat, kita baca dulu Filipi 1 ayat 25, dan dalam keyakinan ini, tahulah aku, aku akan ditinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersuka cita dalam iman. Jadi, ministri ini menyalurkan Kristus. Kristus disalurkan. Untuk wahyu, kenikmatan, dan pertumbuhan hayat, kaum beriman, sehingga kita, kaum beriman ini, diselamatkan dalam hayat, untuk meraja dalam hayat. Nah, Kristus yang seperti apa yang disalurkan ini adalah sebagai kasih karunia, kebenaran, hayat, dan roh itu ke dalam kita. Inilah, ministri unik, perjanjian baru, menyalurkan Kristus. Jadi, Kristus yang sudah menjadi hayat di dalam kita, kemudian, hayat ini, ada wahyu, kenikmatan, dan pertumbuhan, baru kita bisa menyalurkan kembali kepada kaum beriman yang lain. Inilah ministri, unik perjanjian baru. Dan ciri yang lain, Yohanes 17, Yohanes 17, Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firmanmu adalah kebenaran. Ministri ini menguduskan kita, melalui firman kebenaran, dan pembasuan air dalam firman. Ministri ini juga mengembalakan kita, dengan hadirat Kristus yang penumatik, yang mengasuh dan merawat. Jadi, ada satu pengudusan, walaupun kita pertama kali, sudah diselamatkan, tetapi jiwa kita masih perlu ditransformasi. salah satunya adalah aspek pengudusan. Pikiran-pikiran kita mungkin, kurang kudus, ya ini dikuduskan. Emosi, keinginan kita, masih menginginkan yang lain selain Allah, selain mengasih Allah. Melalui apa? Firman kebenaran. Nah, melalui firman ini juga ada aspek pembasuhan, air dalam firman. juga mengembalakan, dengan Kristus yang penumatik, Kristus yang telah menjadi roh. Dan pengembalaan ini, membuat seseorang itu diasuh dan dirawat. Puji Tuhan. Kemudian, ciri-ciri Ministri Unik Perjanjian Baru yang lain, Matius 28, ayat 8-10, tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapak di bumi ini, karena hanya satu Bapakmu, yaitu dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Ini tidak ada hirarki, sama kedudukan yang kita dihadapan Tuhan. Ministri ini merobohkan hirarki, dan membawarkan kita menjadi Esa. Jadi, hirarki, atau strata, tingkatan, jabatan di kerohanian, kerohanian ini membuat kita tidak Esa. Karena tidak mungkin yang punya status di atas, bisa berbau dengan yang di bawah, yang di bawah berbau dengan yang di atas. Tetapi seharusnya, menjadikan kita semua saudara-saudara Kristus, bahkan budak-budak Kristus semua, anggota-anggota Kristus, untuk menjadi satu tubuh Kristus dalam realitasnya, tidak di dalam pengajaran saja. Di dalam praktek kehidupan, kita sama-sama saudara di dalam Tuhan. Ministri ini juga merobohkan tempat-tempat tinggi, dan meninggikan Kristus saja, untuk menjadikan Kristus segala sesuatu di dalam gereja. Nah kalau kita mekanismenya di dalam tubuh adalah mekanisme organik, maka tidak akan ada tempat tinggi, atau meninggikan seseorang. Tetapi coba saja, kalau mekanisme adalah mekanisme organisasi, pasti ada yang di tempat atas tinggi, ada yang di tempat bawah. Tetapi Ministri Perjanjian Baru bahkan merobohkan tempat-tempat tinggi, dan hanya meninggikan Kristus saja. Kristus telah sang kepala, satu-satunya kepala, tidak ada yang lain yang menjadi kepala, hanya Kristus. Kemudian Efesos 4 ayat 11 dan 12, dan dialah yang memberikan baik Rasul-Rasul, maupun Nabi-Nabi, baik pemberita-berita Injil, maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus, bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi Ministri ini membawa kita semua, setiap kita, setiap kaum beriman, agar berfungsi, menjalankan fungsi, untuk apa? Untuk melaksanakan jalan yang telah ditetapkan Allah. Jadi kita di Alkitab itu ada jalan yang telah ditetapkan Allah. Kita perlu melakukannya itu. Semua. Tidak bisa hanya menunjuk seseorang atau beberapa orang. Kita tidak hanya perwakilan. Tidak ada. Ministri ini juga memimpin kita untuk mengikuti anak domba, itu kemana saja dia pergi, bagi pemberitaan Injil Kerajaan sampai ujung bumi. Jadi kalau anak domba, atau Kristus yang penematik ini, menyuruh kita pergi kemana, karena dia ada di dalam kita, untuk memberitakan Injil Kerajaan. Tidak hanya Injil Keselamatan, tapi Injil Kerajaan. Sampai ke manapun. Nah, di sini katakan sampai ke ujung bumi. Kemudian, Efesios 4 E16, Daripadanya lah seluruh tubuh, yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya, dan membangun dirinya dalam kasih. Ministri ini membawa kita ke dalam satu kebangunan baru, yang memperhidupkan Yerusalem baru, dan mengerjakan Yerusalem baru, untuk mendapatkan realitas tubuh Kristus, sebagai puncak tertinggi dalam ekonomi Allah. Ini memang ada istilah-istilah baru, yang memang masih perlu, tidak lanjut pengertian kita ya. Nah, di sini, Ministri Perjanjian Baru, salah satu ciri khasnya itu membawa kebangunan baru, kebangunan rohani. Nah, kebangunan rohani ini, ini tidak terjadi pada saat tertentu saja, tapi bisa setiap hari, melalui kita menjamah Tuhan setiap pagi, melalui firmannya, melalui doa, melalui pujian, Tuhan bisa membangun, memberikan pertumbuhan. Dan nantinya sebenarnya kita, Yerusalem ini bukan kota fisik, tapi adalah kita-kita yang telah menerima Tuhan Yesus ini, telah diubah, ditransformasi, diserupakan. Itulah sebenarnya Yerusalem baru, yang bersama-sama dengan Allah bersatu. Dia tetap Allah, kita tetap kaum berimannya. Jadi, kalau kita kumpulkan beberapa pokok, ciri-ciri dari Ministra Unik Perjanjian Baru ini adalah ajaran sehat. Ada ajaran sehat. Kemudian, pasti untuk membangun satu tubuh Kristus, tidak membangun satu organisasi weja tertentu, atau satu organisasi pelayanan tertentu, tapi satu tubuh Kristus. bagaimana ini memang memerlukan penjelasan yang lebih lanjut. Kemudian, dia akan menghasilkan gereja-gereja lokal, bukan gereja-gereja dengan ciri khas tertentu, atau kesukuan bahasa, organisasi tentu, penekanan ajaran tentu, bukan. Tapi, gereja yang tumpuannya, tumpuan keesaannya, itu adalah tempat lokal, kota. Kemudian, juga menyiapkan para pemenang, yaitu mempelai perempuannya, membangkitkan kasih bagi Allah, bagi Tuhan, menguatkan penderitaan dalam mengikuti Kristus, kemudian menyalurkan Kristus, pengudusan melalui firman kebenaran, mengembalakan dengan Kristus Sangroh yang penimatik, kemudian menentang dan merobohkan hirarki dalam gereja, kaum beriman, melaksanakan jalan yang telah ditetapkan Allah, mengikuti anak domba dengan injil kerajaannya, kemudian membuat ada satu kebangunan baru. Inilah ciri-ciri Ministri Kunik Perjanjian Baru. Semoga memberkati, Tuhan memberkati kita semua.